Intro Dalam episode sebelumnya dikisahkan Perasaan sukacita sekaligus rasa haru Memenuhi ruang kerja Mr. Hamilton Karena Jason dinyatakan telah berhasil Memenuhi kedua belas tugas Yang diwasiatkan pemannya Namun saat berpamitan Langkah anak muda itu terhenti Oleh ucapan Mr. Hamilton Yang mengatakan bahwa Masih ada satu tahap lagi Yang harus diketahuinya Anugerah Tertinggi Sebuah kisah yang menginspirasi Perasaan penuh suku Yang diadaptasi dari karya Jim Stovall Di Ultimate Give Diperankan oleh A.O. sebagai Mr. Hamilton Tina Rahma sebagai Miss Margaret Hastings Yolio Handi sebagai Jason Stevens Alfie sebagai Red Stevens Diproduksi oleh Gria Mahakarya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hah? Masih ada satu tahap lagi yang harus saya ketahui. Apa maksudnya Tuhan Hamilton? Bukankah kita sudah menyelesaikan kedua belas hadiah yang disebutkan Paman Red? Dan setahu saya, bulan ini adalah bulan yang terakhir kan? Iya. Warisan yang satu ini memang sengaja tidak kami sebut-sebut di awal. Karena warisan ini hanya bisa kau dapatkan jika semua persyaratannya terpenuh. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kau telah berhasil memenuhi semua hal yang disyaratkan dalam wasiat ini. Kau telah berhasil melewati kedua belas tugas yang ada. Bahkan, sebagai pengacara Red Stevens dan sekaligus sebagai satu-satunya penilai, aku berani mengatakan, kau tidak hanya telah memenuhi semua syaratnya, tapi kau telah melampaui apa yang diharapkan. Tunggu-tunggu sebentar, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan ini Tuhan Hamilton. Eh, saya pikir... Ya, menurutku wajar saja kalau kau mengira semuanya sudah selesai sampai di sini. Tapi Jason, benar apa yang dikatakan Tuhan Hamilton. Masih ada satu tahap lagi yang tersisa. Dan kalau kau mau bersabar sebentar untuk ikut bersama kami ke ruang konferensi, semuanya pasti akan menjadi lebih jelas. Aku sudah menyiapkan rekaman Tuhan Stephen. Bagaimana kita ke ruang konferensi sekarang, Jason? Ya, baiklah kalau begitu. Beberapa menit kemudian, Mr. Hamilton, Miss Hastings, dan Jason kembali berkumpul di ruang konferensi. Setelah membuka segel dokumen, Miss Hastings mengambil kaset rekaman terakhir at Stephen's dan memasukkannya ke dalam pemutar video. Jason, harus kuakui betapa bangganya aku padamu. Kau telah berhasil menuntaskan semuanya. Dan harus kau tahu, nak. Memiliki kedua belas hadiah itu di usia muda seperti dirimu adalah hal yang luar biasa. Nah, sekarang sesudah kau menerima hadiah tertinggi, kau bukan hanya memiliki hak untuk menikmatinya. Tapi di waktu yang sama, kau juga punya tanggung jawab untuk memanfaatkannya dengan baik dan meneruskannya ke orang lain dengan sepenuh hatimu. Jason, aku sudah melakukan banyak hal dalam hidupku. Tapi hal terbaik yang pernah kulakukan mungkin adalah meneruskan hadiah tertinggi ini padamu. Untuk itu, tolong, jangan kecewakan aku. Biarkan hadiah itu tumbuh dan berbuah. Jadikan hidupmu sebuah berkah untuk sesama. Kalau kau mampu melakukan hal itu, itu berarti kau telah memberikan hadiah tertinggi versimu untukku. Sekali lagi, selamat, nak. Aku bangga padamu. Aku bangga padamu. Ya, pasti. Saya pasti akan melakukannya, Paman. Akan saya gunakan setiap elemen dari hadiah tertinggi itu sehingga hidup saya akan berguna untuk orang lain. Dan sekuat tenaga, akan saya teruskan hadiah tertinggi ini kepada orang lain untuk membantu memperbaiki hidup mereka. Tuhan Hamilton, sekarang saya tahu kenapa Tuhan menciptakan dan menempatkan saya di dunia ini. Sekarang saya paham tujuan hidup saya dan bagaimana saya bisa membantu orang lain menemukan tujuan mereka. Oke. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saya akan... Tunggu dulu, Jason. Jangan terburu-buru. Kita belum selesai sepenuhnya. Duduklah dulu. Belum selesai? Ada apa lagi, Tuhan Hamilton? Kalau kau mau duduk lagi, akan kulakukan tugas terakhirku terkait dengan surat wasiat Pamanmu ini. Oh, iya. Baiklah kalau begitu. Setelah Jason duduk kembali di kursinya, Miss Hastings membawa sebuah dokumen yang cukup tebal dan meletakkannya di atas meja tepat di hadapan Mr. Hamilton. Pengacara kepercayaan Red Stevens itu kemudian memakai kacamata bacanya dan setelah menemukan halaman yang dia cari, dia meminta Jason mendengarkan baik-baik apa yang akan dibacanya itu. Nah, ini dia. Hmm, dengarkan ini baik-baik, Jason. Apa yang akan aku baca ini adalah tulisan Pamanmu yang khusus ditujukan kepadamu. Dan, kepada cicit ponakanku, Jason Steven, kuwariskan kendali atas dana amalku. Nilainya sekarang sekitar 1 miliar dolar lebih. Seperti apa yang telah ditunjukkan cicit buyutku sendiri, kalau dia memang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan di setiap area kehidupan. Dia akan memegang kendali tunggal atas dana amal ini. Ku sarankan, agar Jason menggunakan kebijakan dan pengalaman yang telah didapatnya sebagai penerima hadiah tertinggi untuk mengelola semua proyek ini dan proyek lain manapun yang dipandangnya penting. Demikian basiat ini aku buat dengan kesadaran penuh tanpa ada tekanan dari pihak lain. Tertanda, Red Stevens. Hah? Maksud anda? Saya yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Dari apa yang aku baca dari dokumen tadi, sepertinya memang begitu. Kaulah pemegang tunggal atas semua dana itu, Jason. Hahaha. Kalau begitu, saya bisa menggunakan sebagian dari dana itu untuk menyebar luaskan hadiah tertinggi ini ke seluruh dunia. Kalau aku tidak salah, justru itulah yang diinginkan Red Stevens sejak dulu. Hahaha. Ya, tapi bagaimanapun, yang pasti, seperti paman Red, saya pasti akan selalu membutuhkan dan mengandalkan anda berdua. Hahaha. Jangan khawatir. Kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hamilton, Miss Asting. Hah. Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih sekali lagi untuk semua waktu dan ketulusan yang telah anda berikan selama ini. Baik. Saya pamit. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa anda perhatikan Tuan Hamilton? Hmm. Kalau dia sedikitpun tidak menanyakan berapa pendapatan, bonus, atau gaji yang akan diterimanya? Iya. Aku tahu. Setelah Miss Hastings berpamitan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang tertinggal di hari itu, Mr. Hamilton tidak bisa menahan diri untuk membutar kembali rekaman videonya dan menonton pesan terakhir Red Stevens sekali lagi. Sesudah rekaman itu berakhir, dia berbicara pada layar yang gelap. Hmm. Sahabatku, aku yakin disinilah setelah kita akhirnya benar-benar berpisah. Andai saja aku bisa memberitahumu betapa berterima kasihnya aku karena sudah kau libatkan dalam proyek hadiah tertinggi ini. Dan seandainya saja aku bisa mengatakannya padamu semua hal indah yang sudah dan akan dilakukan Jason. Oke. Sampai bertemu lagi nanti, Sobat. Sesaat sebelum berjalan meninggalkan ruang konferensi, Mr. Hamilton berdiri, mengatur nafasinya dan sejenak dan memejamkan matanya sambil tersenyum. Dia bisa merasakan saat ini sahabat terbaiknya itu sedang tersenyum balik kepadanya sambil berkata, Aku tahu keajaiban-keajaiban apa yang akan dilakukan Jason. Dengan meneruskan hadiah tertinggi ini kepada orang lain akan ada banyak kehidupan yang diubahnya. dan aku akan selalu menemani kalian. Terima kasih Sobat. Terima kasih. 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax